Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Semoga selalu sehat dan bahagia Di video kali ini saya akan membahas tentang Perilaku anak yang suka berbohong Kenapa anak suka berbohong Ada empat penyebab Anak yang suka melakukan kebohongan Penyebab yang pertama Meniru orang tua Jangan-jangan Anak anda berbohong Karena memang meniru orang tuanya Sebagai contoh misalnya Ketika anda di rumah Kemudian tiba-tiba Datang seseorang yang Mungkin lagi hutang Atau mungkin kedatangan orang tua itu Tidak diinginkan Maka Kemudian orang tua ini nyuruh anaknya Kasih tahu Bapak gak ada Atau kasih tahu Ibu lagi gak ada Tentu pada saat itu Orang tua tidak Sedang ingin berbohong Tidak ada niat untuk mengajarkan Kebohongan kepada si anak Tujuannya yang ingin menghindari Keberadaan orang tersebut Tapi bagi anak Momen itulah Menjadi momen Pelajaran bahwa Berbohong itu boleh Berbohong seperti itu Dibenarkan Jika hal itu terus terjadi Berulang-ulang Dan terkam di pikiran bawah sadarnya Maka anak akan membuat program baru bahwa Berbohong Boleh saja Penyebab yang kedua Orang tua Bertanya Kepada anak Sesuatu yang jawabannya sudah jelas Ini juga menjadi penyebab Anak melakukan kebohongan Sebagai contoh Mungkin orang tua sedang nonton TV Asik gitu ya Dan dia tahu Anaknya Menuju dapur Ingin minum Tiba-tiba terdengar suara Mungkin gelas pecah di lantai Orang tua kemudian Spontan bertanya Siapa itu yang memencahkan gelas Jawabannya kan sudah jelas Tadi Anaknya ke dapur Dan hanya anak itu yang ke dapur Tidak ada orang lain Akibat apa? Anak merasa bersalah Anak merasa ditekan Anak merasa diintimidasi Padahal Seandainya Respon orang tua berbeda Misalnya responnya Sudah Segera bersihkan Jangan sampai kena kaki Disapu yang bersih Mas buang ke tempat sampah Pecahan belingnya Maka anak akan belajar Bertanggung jawab Dia jujur mengakui Bahwa dia yang melakukan Tanpa dia harus berbohong Kepada orang tuanya Kemudian yang ketiga Kenapa Anak melakukan kebohongan? Boleh jadi Karena hukuman yang diberikan Lebih berat Ketimbang kesalahan yang dilakukan Sebagai contoh anak tadi Dia sudah memecahkan gelas Ditanya Siapa itu yang memecahkan gelas? Kemudian ditambah lagi dengan hukuman Dia harus dihukum Misalnya membersihkan Kamar mandi Selama satu bulan Berturut-turut Tanpa henti Maka besok-besok Ketika dia kembali Melakukan kesalahan Memecahkan gelas juga Misalnya Dia akan berbohong Dia akan Membatian berbohong Dia akan berusaha Berbohong dan Meyakinkan bahwa Bukan dia yang melakukan Kenapa? Karena dia tahu Hukumannya sangat berat Sebagai contoh Anda lagi naik motor nih Kemudian melanggar lampu merah Tapi ingat Pada saat itu Sudah berlaku ketentuan Pelanggar lampu merah Dendannya 10 juta rupiah Kemudian ditilang oleh polisi Apa yang dilakukan? Maka Sebagian besar Tentu akan Memeyakinkan kepada polisi Bahwa Lampunya tadi masih hijau pak Belum merah Bener Masih hijau pak Sumpah deh hijau Kenapa? Ada 10 juta menanti disana Ada denda yang sangat besar Yang Harus kita bayar Kalau kita mengakui Bahwa Tadi itu lampu merah Dan kita menerobosnya Jadi hukuman yang lebih berat Dibandingkan Kesalahan yang tidak lakukan Tidak setimpal dengan Kesalahan yang dilakukan Akan membuat seseorang Secara otomatis Melakukan kebohongan Kemudian yang keempat Kenapa anak melakukan kebohongan? Karena orang tua tidak konsisten Terhadap peraturan Dan ketentuan di rumah mungkin Yang sudah disepakati bersama Misalnya disepakati Setiap Hari Ada orang yang Memberisikan rumah Senin siapa Selasa siapa Rabu siapa Dan seterusnya Dan suatu ketika Ada Orang tua Entah bapak atau ibunya Yang tidak melakukan Ketentuan itu Dan orang tua Tidak merasa bersalah Tidak juga meminta maaf Atas kejadian itu Maka Secara tidak langsung Itu akan Mengajarkan kepada anak Bahwa Bohong tidak apa-apa Tidak konsisten Sama dengan Boleh melakukan kebohongan Karena Tidak lagi memegang Aturan yang Sudah disepakati bersama Jadi Silahkan like Share dan subscribe Channel ini Berikan saran dan Masukan di kolom komentar Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton